Intro Ketemu lagi dengan gue Sultan Kali ini gue lagi ada di FJM Fatmah Mati Jaya Motor Ini salah satu temen gue nih Koke Elvin, owner dari si FJM ini guys Nah gue kesini pengen ngeliat isi dari garagenya Karena mobil-mobil disini yang dijual tuh Menurut gue agak sedikit Yang gak masuk di akal ya Karena banyak mobil yang mereknya dari Mini Cooper Dari Mercy, dari Hyundai, dari Pajero Tapi yang menariknya lagi Disini Mini Cooper itu banyak banget nih Nah karena gue pengen kontenin Ngecorin mobil Mini Cooper Jadi gue wajib dateng kesini dulu nih Kita belajar Mini Cooper apa aja sih Tapi tipenya perbedaannya apa aja Makanya gue langsung kasih liat aja Oke guys, nah ini dia kok Kevin nih Kok sehat kok? Sehat, Alhamdulillah Alhamdulillah Kok, kemarin kita sempet tektokan Gue nanyain mobil Mini di showroom lu nih Siap Ini banyak banget gue liat Baru dateng aja Udah terpanjang 5 lebih kayaknya Mini Cooper disini Ada 16 total Ada 16 Mini Cooper disini Nah itu tipenya apa-apa sih kok? Karena banyak dari teman-teman nih Mungkin yang gak tau nih Mini itu ada berapa tipe Nah Kalau dia ada 3 bentuk lah ya Ada Countryman, Cooper, sama Clubman Tapi masing-masing tipenya itu ada speknya lagi Kalau misalnya contoh kayak ini Ini Countryman tapi yang 1500cc 1500cc Ada juga yang tipe 2000cc-nya, tipe S-nya Ada juga yang tipe JCW-nya Nah itu contohnya aja Contohnya aja Ini kita sambil muter-muter aja Boleh kok Nah, kita ada disini dulu nih kok Untuk Mini yang ini, ini berarti yang Clubman Ini Countryman Eh Countryman, sorry Countryman Ini berarti yang 4 pintu ya Countryman semuanya 4 pintu 4 pintu Ini tahun? 2020 ya British Racing Green British Racing Green 2020 guys Udah dapet roof box Mini juga ya Udah dapet roof box Mini-nya Oh berarti ini bukan aftermarket Emang bawaan dari Mini-nya ya? Ya, ini resmi Mini Oh ini resmi Mini? Nah Wah Jadi ini lo dapet beli mobil ini Udah dapet Si ini, ini resmi Mini-nya Harga berapa sih kok ini kok? Ini mobilnya 700 juta Nek kok? Nek kok Tuh guys, lo punya budget 700 juta Beli mobil ini nih Karena yang pertama, mobil ini 1500 juta, tapi kenceng Turbo Turbo Nek turbo Kok boleh liat yang lain gak? Selain ini apa aja? Boleh, kita ke sini dulu Boleh, boleh Ini seksi Mini nih Nah ini garasinya Mini nih sendiri nih Wah ada Cabrio juga Ada Cabrio ada Di sana juga ada sih Masih ada lagi di sana Masih ada di sana Tapi sini dulu Kalau ini Countryman S-2023 Oh ini tahun sekarang nih? Iya, kilometernya 600 perak 600 perak kilometernya guys Lebih murah di sini kok dibanding di Mini Jadi ya, daripada di dealer barunya ya? Iya, iya, lebih murah Ini harga berapa? 900-an doang 900-an doang Mungkin kalau barunya di angka satuan Satu yang lebih Satu yang lebih Tuh Apa sih kok kelebihan dari yang 2023 ini? Kalau 2023 sama tahun-tahun Mungkin yang sebelum faceliftnya kali ya Mungkin lebih ke interior sih Interiornya? Interiornya itu Speedometernya udah digital Sama untuk layar tangannya Dia lebih besar lagi Wah lebih besar lagi Untuk spek-spek keamanannya Juga lebih lengkap lah Lebih lengkap ya Tapi kalau dari visual Kalau Countryman itu Sebenarnya mirip-mirip aja Cuma bedanya di lampu belakangnya Oh nandainya di situ Velgnya Lebih ke situnya aja Iya, iya, iya Nah ini 2023 guys Nanya sama yang belakang? Yang belakang itu Yang itu 1500 Tapi 2022 Oh beda setahun Yang itu 1500 Iya Tapi masih sama Masih udah terbaru juga Jadi kalau kita lihat kasat mata Gak ada perbedaan nih Depan dan belakang Iya, kasat mata iya Tapi kalau sekilas Ya dia ada sunroofnya Oh iya ya Yang 1500 gak ada Oh iya ya Velgnya beda Baru gak Gitu-gitu aja sih Ini ada sunroofnya nih Ada Wah ini panoramik kok ya Yes Sampai ke belakang Sampai ke belakang Sampai ke belakang Bukan setengah tapi sampai ke belakang Kalau yang ini gak ada kok ya Gitu gak Nih Nah kalau dari segi belakang ini kok Ini berarti yang 2023 yang terbaru begini ya Ya lampunya ada UK flag bro Kayak milip bendera nih lampu belakangnya nih Iya Nah kalau yang ini Yang ini juga Sama Yang paling baru juga Yang paling baru juga ya Oh iya sama sama Tapi beda aja di sunroof tadi guys Harga kok berapa beda Harga sama lah Sama kayak di mini tuh bedanya bisa 100 jutaan Berarti ini di angka 800 Yang ini di 800 kecil 800 kecil guys tuh boleh nego tuh Yang ini 9 yang 800 kecil Nah ini ada warna putih Ini biasanya warna-warna cewek nih warna putih ini Iya paper white Paper white Tapi dia putih kayak Putih susu Putih susu Putih gading lah nih Iya iya Ini tahun berapa nih kok Ini 2021 Ini 2021 juga Ini udah new profile lah Udah yang Kalau sekarang beli di mini Dapetnya udah spek yang ini Spek yang ini nih Yang depannya udah beda ya Udah gak ada fog lampnya juga Oh iya udah ngilang fog lampnya Udah ada diffusernya Terus dia piano black disini Oh iya bener Nah ini udah yang paling baru Yang paling baru nih ya Ini harga berapa nih kok Ini di 700an 700an Nah ini kan yang Belum bisa buka atap nih Nah ini yang cabrion yang menarik nih Nah iya Ini cabrionnya sendiri kok Yang ini versi apa nih Kalau ini sidewalk edition Sidewalk edition Cuma ada 10 di indonesia 10 di indonesia Di sini ada berapa Di showroom lu Kita ada 2 sih Satu di sini Ada 2 Ada sih 3 sebenernya Tapi satu lagi udah laku Oh udah udah laku Nah ini nih Ini dipake ke pantai bisa Naik-naik ke puncak bisa Ya ini lucu sih Lucu Dapet bonus lampunya Mana kok Oh dapet bonus lampunya Bawaannya gak ada Oh tapi ini after market apa bawaan dari Mini ya Bawaan Mini Ini resmi Mini Jadi belinya di Mini langsung Pasang Oh iya bener Tuh Oh ini masih 4 sitar kok ya Walaupun dia 2 pintu ya Iya Ini tuh Yang tabir lu Dia selalu 2 pintu Tapi Nah yang menariknya lagi Gue suka Ini nih Hand grip dari prosnellingnya Itu lucu Udah joystick dia Udah joystick guys Dan ada minum Ada air minum dari Mini ya kok ya Iya Belum dibuka-buka itu Sengaja kayaknya Biar orang beli Selanjutnya masih ada Bawaan dari Mini nya Iya Nah kalo yang ini sama yang ini Bedanya apa? Kalo ini 2017 Ini yang belum facelift nya Kalo kita lihat secara ini Oh iya Ini ada poninya Lampunya Yang ini lebih metak kok ya Iya Udah Bedanya Kecil lah Gak terlalu keliatan Cuman yang paling signifikan itu Di interior Interior Iya Tapi kalo mau sekilas juga Lampu belakangnya juga beda Yang ini belum Boleh Kalo yang ini Belakangnya belum UK flag Oh Set Yang ini udah Oh iya bener Belum UK nih Yang ini juga bisa beli aja sih Ini upgrade ya Bisa diganti ya Hand play aja Oh iya bener Kalo selebihnya Interiornya Hampir sama Tapi bedanya Belum joystick Oh iya Belum facelift Yang ini udah joystick Ini mirip mouse Mirip mouse komputer Yang ini nih tuh Mirip mouse Lalu yang ini engga nih Masih standar Iya Mudah sih bedanya Ini 1500cc Ini 2000 Karena ini tipe S Oh ini tipe S Yang limited tadi ya 2000 ya Yang limited-limited Di Cabrio itu Masih 2000 2000 sendiri Dia turbo apa NA 2000cc dan turbo juga Wow 2000cc dan turbo juga Nah Kayaknya gue bakal minjem satu ya Sepertinya Cabrio ini menarik Untuk kita City of Remains Velgnya ini kayaknya Vendernya gede Nah nanti gue kasih tau nih Selanjutnya Velg apa yang cocok di mobil ini guys Pinjem kok ya Boleh ya pinjem ya Boleh doang Nah siap Nanti kita keluarin Ini gue keluarin dulu nih Yang lain Sambil nunggu dikeluarin Ada mobil apa lagi kok Ini kan Mini banyak nih Yes Emang lu spesialis Mini kok disini Kita gak bilang spesialis Mini sih Cuman Kebetulan aja Mini nya banyak Kebetulan Mini nya banyak Sombong ya Bukan Kebetulan Mini nya banyak Orang bilang Oh ini spesialis Mini Padahal ya gak juga Kita jual yang lain juga Jual yang lain juga Nah ini ada Mercy Mercy C200 C300 yang gini Nah gue tau Mercy Seri berbedanya itu dari lampu Kalau yang sekarang nih Kalau ini kan satu nih Ini berarti C Dua berarti E Tiga berarti S Kalau di jalan kita nemuin lampunya tuh Ketauan dari situ doang Abis itu kok ada apa lagi Ini seri C Ini C300 Itu C200 Kalau Mercy udah itu aja sih Yang sama itu C200 Nah ini nih Ada Hyundai H1 H1 Ini H1 paling tinggi ya Tipenya berarti ya Ini yang Royal Yang bensin 2020 2020 bensin Dia berapa sitar nih kok Ini ada tujuh Tujuh sitar ya Buat film-film drama Korea Iya pake ini semua nih Oh iya dari Korea pake ini guys Oh iya dari Korea pake ini guys Alphard ga laku disana Alphard goreng goreng Iya Harga berapa nih kok Kalau untuk Hyundai ini Ini 500 500 500 Alphard? Alphard 1,1 2020 Setengahnya Padahal tahunnya sama 2020 Tahunnya sama Tahunnya sama Lu tinggal pilih Sama-sama Kalau Alphard bapak citar ya 1,2,3,4,5,6,7,7 juga lah 7 juga 7 juga nih Yang ini 7 Kalian pilih yang mana Kalau gue sih ini setengah harga aja 500 juta nya buat modip Ya kan? Buat modip 500 juta nya beli pelek Ganti BBK Oh pokoknya ganti pelek lah Dalemnya dimanisin lagi Ini kok ada GL? GL 400 GL 400 2015 2015 2015 nih Harga berapa nih kok Ini harganya 700an Ini 700an cuman? Tahun? 2015 Oh agak tua tahunnya 2015 ya Iya Tuh guys Nah kita lanjut ke sini Nah ini yang tadi Oh yang tadi ya Kembaran nya ya Iya Ada 2 kita Ini 2 Oh bedanya ini gak pakai aksesoris nya ya Iya Ini guys Sama nih kalau versi semua sama kok ya Sama Sama persis Tuh masih ada air minumnya juga Ada air minum juga dibagi 2 sama kok kok Nah kalau yang ini Ini Countryman 2019 Tipe S Harga berapa kok? Ini 700an Oh berarti budget nya ya Gak ada yang lebih dari 1M ya Yang paling ini doang nih Yang ini? Yang Cabrio ini 1M Pas? Ya lebih lebih dikit lah Lebih lebih dikit lah Cabrio Karena lu punya ini Cuma ada 10 di Indo Investasi aja beli ini mah Iya Gak usah diapa-apain udah ganteng Tinggal ganti pelek udah nyetek Iya betul Ganti pelek cakep Yoi Nah Ini Countryman ini sama kok ya? Sama Tapi ini yang 1500cc nya Dua-duanya sama 1500cc? Itu S juga Oh S juga Jadi 2000cc 1500cc 2000cc Nah yang pintunya agak nyelneh itu yang mana? Oh Clubman Ini nih Nah iya bener Nah ini nih pintunya kayak Mobil jaman dulu Ini kita kalau bisa tempat jadi di tahun depan dulu Ini buka pintunya gimana kok? Berarti Gini Oh dari kanan dulu Kanan dulu Masih pegangin kok Nah ini nih Zaman dulu banget Kayak kulkas Kayak kulkas Kulkas dua pintu ya ini dua pintu nih Ini tahun terakhirnya gelas ben Seterusnya gak ada lagi sampai sekarang? Gak luar lagi 2023 terakhir 2023 terakhir 2023 terakhir Nah kok sambil kita sharing-sharing nih kok Mudah gak sih ngerawat si Mini ini kok? Kepakalaman ya Karena kita banyak Mini nya Sebenernya gak susah sih Gak susah Karena mobilnya kan compact ya Kecil gitu ya Iya Masalahnya apa sih paling itu-itu aja Tergantung pemakaian lah Kalau untuk spare part sendiri nih kok Kan gue denger-denger Untuk Mini sendiri Dia satu perform dengan BMW ya? Betul Kayak shock breaker Itu nyari partnya bisa di BMW Kalau untuk part yang kecil-kecilnya pasti gak akan sama ya? Gak sama bener Pabrikannya dia dari BMW Hmm Tapi untuk kayak misalnya untuk servicenya Nah itu masih bisa Masih bisa Masih bisa Tapi kalau spare part Ya Mini langsung Mini langsung Jadi ya itu guys perawatannya simple lah ya? Simple kok Semua tergantung pemakaian juga Bener Orang kan bilang nanti cepet rusak ininya Ya semua mobil kalau ada lubang dihajar rusak-rusak juga Banjir lu terjang juga rusak-rusak juga Iya Yang namanya mobil Mewah kan lu makanya juga harus hati-hati Nah yang menariknya lagi di sini Ada mobil Land Rover Ini tahun berapa kok? Waduh tahun berapa ya? Dijual? Enggak ini gak dijual ya Enggak dijual? Nah setirnya kiri itu Hah Setirnya kiri Kalau kita lihat dari sini kanan Nih Setir kanan Eh setir kiri Ini punya lu bawaan Dari baru Itu dibeli dari baru Koleksi aja sih itu Koleksi aja Wow Pajaknya hidup lagi Tuh Ketaruh doang hidup nih pajaknya Baik pajak terus Aduh Oke kok Berarti gua pinjem mobilnya Boleh Siap Yang ini aja dah Kayaknya yang ini lebih menarik Karena yang ini Bentukannya lebih simple Gak dalam bulan punya nih Plat nomornya juga sesuai dengan si Mercy kita Mercy kan 8 Nah ini gua pinjem nih Oh iya Mercy tuh 8 Oke kok Gua pinjem ya Siap Terima kasih kok Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax